Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE... KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE... KOMEN dan SHARE... Kita harus mencet, jadi agak lebih lanjut... Oh seperti itu, dipipihkan kita kan ya Mas Sofie ya... Eh, tapi kalau Mas Agus ini kan kalau kita lihat ya... Yang ada di sini, ini salah satunya adalah karakter-karakter yang muncul ya... Ini karakter kartun, ini memang yang sangat ditonjolkan oleh Mas Agus atau kenapa memilih karakter kartun? Iya, cirinya kertas... Kartun-kartun itu membuat kita jadi kreatif... Karena ada banyak macam-macam ya, rambut yang tinggi... Itu justru kita bisa membuat kita kreatif gitu... Kalau kita cuma membuat orang yang real-real itu aja buat saya nggak ada tantangan... Ketika kita buat seperti itu, semakin sulit itu tantangannya kita ada di situ... Oke... Sebenarnya lebih sulitan bikin yang berbentuk karakter seperti ini... Atau yang model-model biasa... Tantangannya tuh dimana sih sebenarnya kalau mau lihat... Membuat sebuah karakter gitu... Tantangannya semakin detil... Semakin detil itu ya semakin buat saya... Semakin sulit ya... Bukan semakin sulit buat saya... Yang sulit itu justru semakin tantangan buat saya... Oke... Apa yang paling sulit yang pernah dibuat oleh Mas Agus? Semua sulit semestinya... Oke... Tapi semua itu... Menurut Mas Agus aja semua sulit ya... Semua sulit, gimana kisah aja deh... Nah ini kepala... Oke... Buat ini asik... Kita bisa nggak... Bisa... Kalau buat saya... Ini terapi buat saya... Susum itu... Oke... Jadi kalau beberapa orang buat ini bikin... Gak sabar... Bikin marah... Justru saya kalau marah... Bikin ini... Bisa... Bisa... Lebih... Lebih asik buat saya... Oke... Nah ini kalau kita lihat juga variasinya banyak... Saat kita pertama kali ngelihat ini... Kerajinan langsung terfikirkan... Oh ini lucu untuk souvenir... Ya... Untuk hadiah seperti itu... Nah kertasnya juga bisa... Kita bisa memesan atau... Atau gimana... Mas Agus? Ya... Untuk saat ini... Saya masih dalam... Mengambil custom... Tapi next... Saya ada rencana untuk... Apa... Perbanyak itu... Untuk souvenir... Khusus Indonesia... Oke... Oke... Khusus Indonesia... Seperti kita lihat di sini ya... Ada Bali dan Betawi... Nah Mbak Sofi yang udah ngajarin saya... Bagus ya Mas Sofi ya... Bagus ya... Bagus... Nah Mbak Sofi ini... Yang... Seperti ada kelas juga dari Mas Agus... Mbak Sofi juga ikut di dalamnya... Atau seperti apa? Ya... Waktu itu ada kelas... Dan Sofi juga salah satunya yang ikut juga... Dan ya... Saya juga mau... Dia juga bisa berkarya... Makanya saya ajak dia... Ayo untuk bantu saya... Oke... 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 Ini... Kan kalau kita tahu... Mbak Sofi memiliki... Iya... Ada keterbatasan... Keterbatasan dalam berbicara... Nah ini... Ini apa sih yang mungkin... Akhirnya membuat Mas Agus... Untuk mengajak Mbak Sofi... Untuk ikut... Untuk membuat... Iya... Kerajinan ini... Apakah memang... Apa yang sebenarnya dibuat? Apa karena untuk melatih... Kerajinannya Kak? Atau memang supaya... Apa sih yang ingin di... Dicapai oleh Mas Agus juga... Atau diberikan kepada teman-teman juga? Gini... Saya mengajak... Anak-anak yang... Pempunyai... Kebutuhan khusus... Oke... Saya ingin dia... Mereka itu punya... Apa... Kepercayaan diri... Aduh... Ketika dia membuat sesuatu... Dan dia merasa... Eh... Saya juga bisa loh... Gitu... Itu... 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 Yang mau saya bawa... Saya juga nanti... Rencana pengen ngajar anak-anak yatim piatu... Oke... Untuk membuat rasa percaya diri dia ada... Hmm... Belum lama ini dia bilang... Dia panggil saya... Kok... Kalau suami saya masih ada... Dia pasti bangga dengan saya... Karena saya lihat begini... Nah itu... Ya... Buat saya... Ya... Kita bisa kepake itu... Itu kita itu... Ya... Itu rasa percaya diri... Itu yang harus kita tumbuhkan... Dan nanti... Siapa tahu... Nanti dia bisa mandiri dengan... Melakukan sendiri itu... Oh... Oke... Oke... Luar biasa... Ini memang... Selain dari... Kalau kita lihat... Memang hasil dari... Kalau kita belajar dari ini adalah... Kesabaran yang diutamakan... Tetapi juga ternyata bisa memberikan nilai yang lebih... Yaitu... Bisa juga membangunkan kepercaya diri... Iya... Tapi ada kendalanya gak sih dalam membuat... Iya... Meskipun alatnya sederhana seperti ini ya... Iya... Terlihat sederhana... Terlihat simpel... Oke... Tapi... Ada gak sih kendalanya mungkin... Dengan... Kertasnya kah... Atau apa sebenernya yang biasanya didapat... Kendala dari... Kenapa ya... Kendala... Itu semestinya... Ya... Yang tadi saya bilang bahwa... Kendala buat saya itu tantangan... Jadinya... Gak ada ya... Buat saya sendiri gak ada... Gitu... Kadang-kadang gini... Kendalanya misalkan ada keterbatasan dari kertas... Kayak tadi muka lonjong... Lonjong sekali... Itu gak bisa... Jadi saya harus akalin dengan gimana caranya... Supaya... Ya... Jadi... Ini bukan seperti yang clay ya... Kalau clay... Clay... Kita... Bikin apa juga bisa... Iya... Ini ada keterbatasannya itu... Jadi gak bisa... Gak bisa se... Apa... Se elastis kayak... Kayak... Clay... Nah... Tapi buat saya itu justru... Tangannya... Kita memikirkan itu... Bagaimana... Yang gak bisa... Harus jadi bisa... Gitu... Oke... Nah ini tadi... Kalau Mas Agus bilang... Justru ini kerajinan yang tangan tidak boleh kotor... Saya agak melanggar... Tadi harusnya pakai bantuan tusuk gigi untuk mengelem... Saya maunya cepat pakai jari... Jadinya memang agak kotor sih ya... Itu udah pelanggaran ya... Kelihatan emang... Kerajinan tangan... Itu intinya... Bukan bagus atau enggaknya... Sesimpel apapun... Kalau kita buat rapi dan bersih... Itu udah kelihatan bagus... Oh... Oke... Bagus... Tapi kalau kotor... Dan gak rapi... Udah... Enggak... Enggak... Saya... Saya sama Mas Agus gak dimarahin... Tapi sama yang ada di kontrol rom... Produsnya marahin saya... Enggak kok... Ini udah... Hidung ya Mbak Sofi ya... Ini hidung... Santa Clausnya... Kacatnya mau bikin Santa Claus... Mau buat Santa Claus... Nah... Ini juga bisa buat hiasan Natal kita... Kayak gitu ya... Ini gini Mbak Sofi... Tapi kalau... Untuk mendapatkan semuanya... Ini kayak ada bahan-bahan... Tisu juga ya... Mas Agus... Iya... Tisu... Ini juga bisa dimanfaatkan juga... Untuk membuat ini ya... Jadi... Gak cuman orang yang mempunyai karakter masing-masing berbeda-beda... Bahan pun mempunyai karakter yang berbeda-beda juga... Oh... Jadi... Bahan yang tipis... Tebal... Itu semua mempunyai karakter masing-masing... Dari warna pun... Kertas yang berwarna pun punya karakter yang berbeda-beda... Oh... Jadi waktu kita menggulung... Warna yang gelap itu lebih gampang daripada warna yang terang... Oh gitu... Nah itu punya karakter masing-masing... Kalau yang terang lebih kelihatan... Ininya ya... Berantakannya atau gimana nih? Waktu itu agak licin... Harus lebih... Atau seperti itu... Jadi... Benar-benar punya karakter masing-masing... Oh... Oke... Nah ini kalau keperawatannya nih... Gitu kan... Ini kan karena kertas... Apakah memang... Tahan lama gak sih? Ah... Bagus ya... Mas Agus... Tahan lama gak sih... Mas Agus... Terus udah gitu... Bagaimana untuk... Merawatnya ini dari debu-debu... Seperti itu... Beberapa... Itu... Makanya kalau ada orang pesan... Saya langsung anjurin... Pakai frame... Gitu... Jadi menghindari debu... Tapi beberapa... Saya juga display di rumah... Tanpa ditutup apapun... Juga tetap sampai sekarang... Masih awet aja... Gitu... Nah perawatannya... Paling saya pakai kuas... Saya kuas-kuas gitu... Dan... Asal jangan kena air aja... Asal jangan kena air... Oh... Mata hari langsung ya... Mata hari langsung juga jangan ya... Dia akan warnanya... Beberapa... Warna bisa redup... Gitu... Oke... Baik... Nah... Kalau kita nunggu cakri selesai... Untuk mau bikin... Angke Santa ini... Ya... Masih dibikin... Ya... Jadi kita minta tipsnya aja nih... Mas Agus... Mas Agus bagi... Bagi-bagi tips nih... Untuk... Pemirsa Berita 1 di rumah... Yang mau membuat kertas ini... Rajinan kertas ini... Apa yang harus mereka... Paling tidak... Siapkan di rumah untuk ini... Membuat apapun saja... Semua orang tuh bisa... Oke... Apa aja... Semua orang pasti bisa... Buat seperti ini kayaknya susah... Tapi kalau kita sabar... Dan kita tepunin... Itu pasti bisa... Yang membedakan satu karya... Dengan karya yang lain... Gak usah karya lah ya... Membedakan apa yang kita kerjakan... Satu dengan kerjaan yang lain... Itu yang membedakan adalah hati... Jadi... Apa aja ya... Kalau kita lakuin itu dengan hati... Akan hasilnya akan beda dengan... Yang gak pakai hati... Misalkan... Kalau kita jadi tukang sapu lah ya... Cua sapu jalan gitu... Tukang sapu yang biasa sapu-sapu... Sambil ngedumel... Tukang sapu yang dia... Punya... Apa ya... Dengan hati ngelakuin... Saya mau... Kota ini bersih... Itu hasilnya berbeda... Oke... Jadi... Orang asal dengan... Pakai hati itu hasilnya berbeda... Oh... Yang kedua... Nantinya... Pasti kita akan diangkat... Itu... Misalkan yang gak pakai ngedumel... Sama yang... Dengan menunggakan hati... Yang menggunakan hati... Suatu saat dia akan pasti diangkat... Oh... Oke... Ini matanya di sebelah ya... Ini kayak cakri ya... Pakai hati banget ya... Jadi dia... Lama-lama pasti bisa... Lama-lama pasti bisa... Tapi berarti memang... Kalau kita lihat... Berarti untuk membelajar... Tidak hanya belajar petas ini... Ataupun... Dengan belajar ini... Kita juga bisa... Lebih... Segala sesuatunya harus belajar dengan tekun ya... Iya... Dengan tekun... Dan juga... Tulus juga ya... Mengerjakannya... Jadi... Apa yang kita kerjakan juga... Hasilnya memang sesuai dengan... Apa yang kita inginkan juga jadinya ya... Iya... Saya buat itu semua custom... Jadi antara untuk anniversary... Untuk happy birthday... Oh iya... Waktu saya buat... Saya gak bisa itu membuat... Asal-asal buat ini... Sudah saya terima uang... Itu enggak... Tapi saya berharap... Ada feelnya... Apapun yang saya buat... Suatu saat... Anniversary... Gak cuma anniversary... Sampai sehari ini aja... Tapi saya berharap bahwa... Yang saya berikan itu... Mereka doa buat saya lah... Nanti... Itu... Anniversary kelanjutan... Sampai kakek... Nenek... Mautnya memisahkan mereka... Itu doa saya... Jadi gak cuma... Hanya begini-begini saja... Nah berarti selain custom... Kita mau buat... Pajangan sendiri... Mungkin di rumah... Kita juga bisa custom... Sesuai... Itu tadi anniversary... Mungkin... Gift buat orang itu... Bisa gitu ya... Mas Agus ya... Butuh berapa lama... Kalau misalnya untuk yang... Seperti ini... Atau seperti ini... Yang rumit gitu... Mas Agus... Saya buat gak pernah... Satu... Tekunin... Saya harus nyambi ini... Nyambi ini... Oh gitu... Dia... Hitung satu hari lah... Kira-kira kasarnya lah ya... Untuk kayak gini... Satu hari kira-kira? Semestinya enggak... Cuman ya... Kasarnya satu hari aja... Kurang lebih satu hari... Oke ya... Sudah... Oke terima kasih Mas Agus... Berarti memang... Kalau mau buat ini... Harus... Sabar... Dan juga... Telatin... Tekun paling tidak... Ini dengan... Hati yang baik... Ini... Ini udah gak sabar ya... Pengen jadi... Sedikit lagi... Sebenarnya... Santa Clausnya juga simple... Bisa... Nah ini juga bisa jadi... Inspirasi nih Pemirsa... Untuk... Mungkin... Kasih... Apa ya... Aksesoris-aksesoris kecil... Iya... Menjelang Natal... Natal sebentar lagi... Ya kan... Bisa menghadirkan... Angkel... Ini... Santa... Dengan versi kertas... Dengan gaya yang berbeda ya... Dengan baru... Dengan model-model... Mungkin pohon Natal kertas juga... Nanti bisa dibikin juga... Bisa... Nah ini bisa untuk... Menambah keceriaan... Malam Natal anda... Dikit lagi... Dikit lagi... Dikit lagi... Dikit lagi... Ayo cepet... Ayo... Satu... Ya... Gini aja... Gini aja... Dan... Dan... Seperti ini Santa Clausnya... Yeay... Yeay... Oke... Ini dia... Hasil dari... Kertas C... Ya... Kertas C... Oke... Baik... Terima kasih sekali lagi... Untuk Mas Agus... Dan juga Mas Sofi... Terakhir bersama kami... Di Morning Show... Dan... Memirsa... Kami akan kembali... Sesuatu lagi... Iya... Dan sample... Sampai jumpa...